Intro Saya Ismu Nandar, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengucapkan selamat mengikuti Pekan Ilmiah Nasional ke-32 di Universitas Udayana Bali pada tanggal 27 dan sampai 31 Agustus 2019. Semoga Pimnas ini dapat menjadi ajang berlatih dan bersaing bagi ilmuwan moda Indonesia agar menjadi SDM yang unggul. Seperti tema Pimnas 32 tahun ini, yaitu mewujudkan mahasiswa Indonesia yang kreatif, inovatif, unggul, mandiri, dan berbudaya nasional dalam bingkai kebinekaan. PKM sendiri dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi, berlataskan penguasaan sains, teknologi, serta keimanan yang tinggi. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan yang mandiri dan arif, sehingga mampu memahami dan menyelesaikan persoalan bangsa, sehingga Indonesia bergerak lebih maju. Mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, dan tanggung jawabnya, membangun kerjasama dalam tim, maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif di bidang ilmu yang ditakuninya. Pimnas ini diharapkan menjadi gerakan yang masif dalam meningkatkan minat ilmiah masyarakat Indonesia. Tahun ini terdapat 1.600 mahasiswa yang menjadi peserta, berasal dari 126 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka akan mempresentasikan 460 karya ilmiah dan dinilai oleh 71 orang juri. Semoga lahir gagasan cemerlang yang dapat diwujudkan demi kemajuan Indonesia di masa datang. Terima kasih telah menonton!